Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang struktur organisasi Ini kriteria 1.2.1 standar akreditasi Pukesmas yang terbaru Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP Baik kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan struktur organisasi Jadi struktur organisasi itu ditetapkan dengan kejelasan tugas, wawenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persaratan jabatan Jadi Bapak Ibu, kalau membuat struktur organisasi Di dalam struktur organisasi ini harus jelas Tugas-tugasnya, wawenangnya, tanggung jawabnya, hubungan antara satu dengan yang lain Sama persaratan untuk menjadi pejabatnya ini apa ya Itu yang perlu dalam menyusun struktur organisasi Sehingga nanti dalam menyusun struktur organisasi ini Jika sudah sesuai dengan standarnya nanti hasilnya itu akan baik Baik kita pahami dulu tentang pokok pikirannya Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Perlu disusun struktur organisasi Jadi menyusun struktur organisasi ini agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi Jadi dalam suatu organisasi itu ada strukturnya Ada pejabat-pejabatnya, ada kepalanya, ada seksi ini, seksi itu Nah itu semuanya harus mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas Sehingga nanti bisa menjalankan organisasi itu dengan baik Berikutnya ya Untuk tiap jabatan dalam struktur itu ya Perlu ada kejelasan tugas, wawenang, tanggung jawab, dan persaratan jabatan Ini mengulang yang tadi ya Menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi itu ada jabatan-jabatan Dan masing-masing jabatan itu harus jelas tugasnya apa Wawenangnya apa, tanggung jawabnya apa Serta persaratan untuk menempati jabatan itu apa Itu harus ditulis ya, harus jelas ya Berikutnya ya Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja dalam struktur organisasi Jadi di dalam struktur organisasi itu ada yang namanya hubungan hierarki Dan ada yang namanya hubungan koordinasi Jadi nanti dalam menyusun struktur itu harus jelas Antara seksi ini dan seksi itu ini Apakah ada hierarki atau hanya hubungan koordinasi Biasanya kalau hubungan hierarki itu pakai tanda panah yang penuh, lurus Kemudian kalau koordinasi itu biasanya tanda panah yang titik-titik Putus-putus Itu biasanya cara menjelaskan seperti itu Nah nanti Bapak-Ibu bisa lihat di struktur organisasinya Apakah sudah jelas seperti itu atau belum Berikutnya pengisian jabatan dalam struktur organisasi Itu dilaksanakan berdasarkan persaratan Jadi kalau mengisi jabatannya Misalnya menjadi kepala bukesmas harus jelas Ada syaratnya Menjadi KTU harus jelas Menjadi ketua tim mutu harus jelas Jadi persaratannya itu dibuat dulu Kemudian untuk mengisi Itu harus sesuai dengan persaratan jabatan itu Dan kepala bukesmas itu perlu menetapkan peninggung jawab Dari masing-masing upaya itu Sesuai dengan persaratan jabatannya Jadi nanti Bapak-Ibu kepala bukesmas itu Pertama menentukan dulu Syaratnya untuk jadi KTU apa Syaratnya untuk menjadi PJUKM apa Syaratnya untuk menjadi PJMuto apa Setelah itu dipenuhi persaratannya baru milih orang Orang yang dipilih yang ditunjuk itu harus yang sesuai dengan persaratan jabatannya Sehingga nanti Bapak-Ibu tidak salah pilih orang Kalau orangnya sudah tepat nanti organisasi itu bisa berjalan dengan baik Ini maksud dari pokok pikiran yang keempat Berikutnya Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik Jadi struktur itu bisa dikaji ulang ya Bisa direview ya Jadi kalau ada yang terlalu banyak ya Atau kurang atau terlalu berat Bisa dibagi-bagi tugasnya Jadi nanti struktur itu bisa berubah Jadi setiap tahun itu bisa dirubah Ini secara periodik Bisa setiap setahun sekali Bisa dua tahun atau lima tahun sekali Struktur itu perlu dirubah Ya perlu disesuaikan ya Soalnya ada jabatan-jabatan yang terlalu banyak fungsi ya Atau juga ada jabatan-jabatan yang sedikit fungsi ya Jadi makanya perlu dilakukan evaluasi ya Agar jabatan-jabatan itu sesuai gitu ya Berikutnya ya Pukesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Harus mengikuti kode etik perilaku ya Ini ya Ya sesuatu yang baru Jadi Pukesmas nanti harus membuat kode etik perilaku ya Code of conduct ya Yang berlaku untuk seluruh pegawainya yang bekerja di Pukesmas Nah Kode etik perilaku ini ditetapkan oleh kepala Pukesmasnya ya Kode etik perilaku ini ya Itu harus mencerminkan visi Pukesmas ya Misi Tujuan dan tata nilai Pukesmas Nah Kode etik ini ya harus disosialisikan Sehingga semua pegawai itu tahu Kalau sudah tahu dia mau melaksanakan Jadi nanti Ini yang penting bagi Bapak Ibu sekalian Untuk membuat kode etik perilaku Setelah kode etik perilaku dibuat Disosialisasikan Dan setelah semua pegawainya tahu Diterapkan Untuk mengetahui pegawainya itu Menerapkan dengan baik atau tidak Nanti perlu dilakukan monitoring ya Nah Bapak Ibu sudah banyak ya Kita ajari di video-video Tentang cara melakukan monitoring Ini untuk mengetahui apakah Pegawai-pegawai di Pukesmas itu Sudah melaksanakan kode etik perilaku Berikutnya ya Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik perilaku Dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali Tadi sudah sampaikan bahwa Kalau kode etik itu sudah dibuat Apakah Setapnya itu mau melaksanakan Nah itu perlu dievaluasi ya Dengan jalan di monitoring Itu minimal Itu dilakukan setahun sekali ya Evaluasi dapat dilakukan dengan Metode penilaian kinerja Ya bisa Bisa dilihat penilaian kinerjanya Kalau kinerjanya bagus ya berarti dia Kode etik perilakannya bagus Ya boleh juga Cara seperti ini juga boleh Termasuk Penilaian perilaku pegawai Yang didasarkan Baik perilakunya Sesuai dengan tata nilai Maupun perilaku yang sesuai dengan kode etik Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih Untuk evaluasi ini bisa berdasarkan kinerjanya Tapi bisa juga berdasarkan Kode etik perilakunya ya Jadi Mana yang Bapak Ibu mau pakai silahkan Kemudian Hasil evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti ya Bapak Ibu kalau mau melaksanakan evaluasi Bapak Ibu bisa melihat video tentang Evaluasi kinerja ya Di situ Dijelaskan bagaimana caranya melakukan evaluasi Dan bagaimana caranya menindaklanjuti ya Sudah banyak video yang kita jelaskan tentang caranya ini Nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jelas Nanti melihat videonya ya Tentang evaluasi ya Berikutnya Sebagai wujud dari akuntabilitas ya Tanggung jawab ya Dari Kepala Pukes Mas ya Perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur Pendelegasian wawanan dari Kepala Pukes Mas Jadi Kepala Pukes Mas kalau tidak ada di tempat Maka perlu ditunjuk ya Pengganti ya Pengganti-pengganti Kepala Pukes Masnya ya Nah penunjukan pengganti itu disebut Pendelegasian wawanan Cuma dalam hal ini Pendelegasian wawanan ini adalah Pendelegasian wawanan manajerial ya Jadi ini berbeda dengan Pendelegasian wawanan yang dilakukan oleh dokter Pada perawat atau bidan ya Kalau itu Pendelegasian wawanan klinis Tapi di sini Ini adalah Pendelegasian wawanan manajerial Jadi ini adalah tugas-tugas dari Kepala Pukes Mas Jadi Kalau Kepala Pukes Mas berhalangan Ada di Pukes Mas Maka harus ada penggantinya Nah penggantinya itu Supaya legal Perlu dibuatkan Pendelegasian wawanan Ya Itu yang dimaksud Pada pokok pikiran ini Ya Baik sekarang kita lihat Elemen penilainya ya Kita lihat EP-nya Kita lihat yang pertama ya Kepala Pukes Mas Menetapkan penanggung jawab Dan koordinator pelayanan Ya Sesuai dengan struktur organisasi Jadi Setelah struktur organisasi itu ditetapkan Maka Kepala Pukes Mas perlu menetapkan Menunjuk ya Menunjuk dengan SK Yaitu penanggung jawab dan koordinator Dari masing-masing jabatannya Berarti nanti Dokumennya yang perlu dibuat di sini adalah SK ya SK tentang penetapan penanggung jawab Dari koordinator pelayanan Jadi nanti Ditunjuk Siapa yang menjadi PJUKM Misalnya si A Yang menjadi PJUKB Si B Yang menjadi Ketua tim putu Si C Dan seterusnya Ini perlu di SK-kan Dari masing-masing koordinator Berikutnya yang kedua Ini EP yang kedua Perlu ditetapkan kode etik perilaku Jadi Bapak Ibu yang ada di Bukes Mas Perlu membuat kode etik perilaku Nah kode etik ini Diberlakukan untuk semua pegawainya Yang bekerja di Bukes Mas Nah setelah diberlakukan Perlu dievaluasi pelaksanaannya Serta ditindak lanjuti Jadi EP 2 ini banyak ya Banyak yang diminta Untuk memenuhi EP nomor 2 itu Pertama Bapak Ibu membuat kode etik Setelah itu disosialisasikan Kemudian dilaksanakan Nah dalam pelaksanaannya ini Kemudian perlu ditindak lanjuti Jadi perlu dievaluasi Jadi ini yang diminta agak banyak ya Makanya disini ada regulasi Ada dokumen dan agak wawancara Kita lihat regulasinya dulu ya Untuk memenuhi EP 2 ini Regulasi yang diperlukan apa Jadi yang pertama adalah Membuat SK SK tentang penetapan kode etik perilaku Jadi Bapak Ibu Nanti yang ada di Bukes Mas Perlu membuat Kode etik perilaku Kode etik perilaku Nah Bapak Ibu nanti kita berikan contoh ya Supaya Bapak Ibu ada gambaran Bagaimana cara membuat kode etik perilaku Nanti di slide berikutnya Nanti akan kita Kita berikan contoh-contoh Tentang kode etik perilaku Dengan contoh itu Diharapkan Bapak Ibu Yang ada di Bukes Mas itu Bisa membuat kode etik sendiri Kemudian berikutnya Dalam membuat kode etik ini Tata nilai dari Bukes Mas Serta budaya keselamatan Itu bisa dijadikan Kode etik perilaku Jadi maksudnya Bapak Ibu Di tiap Bukes Mas Kan punya tata nilai Tata nilai itu bisa juga Dijadikan sebagai kode etik perilaku Tapi di samping itu Bapak Ibu juga bisa menambah Hal-hal yang lain Nanti kita berikan contohnya Supaya Bapak Ibu Ada wawasan Sehingga membuatnya ini Menjadi mudah Berikutnya Kita berikan contohnya Ini contoh kode etik Jadi Bapak Ibu bisa membuat kode etik Seperti ini Yang pertama Misalnya ini hanya contoh Bapak Ibu bisa memakai ini juga Contohnya kode etiknya adalah Berpakaian sesuai standar Jadi semua pegawai Harus berpakaian sesuai dengan standarnya Dengan memperhatikan kebersihan Kerapian Kesopanan Dan kondisi pakaian Serta menjaga diri dari aroma Yang bisa mengganggu orang lain Ini bisa Jadi nanti Dengan memahami ini Nanti semua pegawai di Kismas Harus berpakaian yang rapi Yang bersih Dan yang berbau harum Tidak mengganggu orang lain Ini contoh yang pertama Kemudian contoh yang kedua Semua pegawai Harus datang Dan melaksanakan pelayanan Tepat waktu Jadi kalau aturannya Masuk ke Kismas jam 7 Berarti nanti Sebelum jam 7 Semua pegawai harus sudah datang Dan tepat jam 7 Pelayanan sudah dimulai Ini contoh Ini contoh Bapak Ibu Kalau bisa membuat Ini contoh yang kedua Contoh berikutnya Menerima kedatangan Penerima layanan Dengan kontak mata Yang bersahabat Menunjukkan senyum Dan anggukan Sejenak Dengan mengucapkan salam Saat menerima Pelayanan Jadi kalau Bapak Ibu Yang bertugas Di pendaftaran Kalau ada Pengunjung Maka Dia harus menunjukkan Kontak mata Yang bersahabat Harus Memberikan senyuman Dan anggukan Anggukan hormat Dan mengucapkan Salam Assalamualaikum Apa yang bisa saya bantu Nanti pengunjung Kalau dilakukan Seperti itu Akan merasa senang Ini perlu diatur Diatur dalam Yang namanya Kode etik perilaku Bapak Ibu Bisa menggunakan ini Untuk kode etik Di bukesmas Kita lihat Contoh yang lain Berikutnya adalah Fokus hanya Pada penerima Layanan Pada saat Melayani Tidak Melakukan Akjas lain Jadi Tidak boleh Sambil melayani Itu sambil Merokok Sambil main HP Sambil membaca Koran Sambil makan Minum Itu tidak boleh Jadi Bapak Ibu Dengan aturan ini Kalau Memberikan Layanan Itu harus Fokus pada Pasiennya Atau pengunjungnya Sekali lagi Tidak boleh Melayani Sambil merokok Melayani Sambil Membaca koran Melayani Sambil bicara Dengan orang lain Melayani Sambil Telepon Melayani Sambil Main HP Itu tidak boleh Bapak Ibu Kalau Kode etiknya Sudah dibuat Seperti ini Nanti Insya Allah Pelayanan Di Bapak Ibu Akan baik Makanya Kode etik Itu perlu Dibuat Kemudian Contoh yang lain Mengangkat Telepon Maksimal Dalam Tiga Dering Jadi Maksudnya Kalau Telepon Berdering Tidak boleh Lebih dari Tiga Kali Jadi Kering Begitu Dengar Langsung Diangkat Tidak boleh Sampai Tiga Kali Kering Dibiarkan Kering Dibiarkan Kering Dibiarkan Itu tidak boleh Sampai Tiga Kali Dibiarkan Itu Menunjukkan Bahwa Pegawainya Itu Tidak Mempunyai Respon Yang baik Terhadap Telepon Kemudian Tersenyum Saat Memulai Pembicaraan Mengucapkan Salam Menyebutkan Dirinya Dan Institusi Dan Menanyakan Keperluan Apa Ya Jadi Assalamualaikum Ini Bukesmas Ya Sehat Ya Ini Dari Yanto Apa Yang Bisa Saya Bantu Nah Seperti Itu Jadi Dalam Mengangkat Telepon Itu Harus Menunjukkan Sesuatu Yang Baik Ya Jadi Mengucapkan Salam Mengenalkan Dirinya Sama Institusi Sama Menanyakan Apa Keperluan Yang dapat Dibantu Kalau Itu Menjadi Kebiasaan Nanti Pelayanan Di Bukesmas 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 Akan Baik Sekali Ya Kita Lihat Contoh Contoh Lagi Berikutnya Ya Berikutnya Dalam Menutup Interasi Telepon Ya Itu Disertai Dengan Ucapan Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Sore Selamat Malam Ya Ditambah Disebut Nama Penerima Layanan Itu Ya Terima Kasih Pada Bapak Bulan Yang Telah Adir Atau Telah Berobat Dibu Kesmas Ini Jadi Begitu Caranya Bapak Ibu Dalam Menutup Interaksi Dengan Telepon Ya Ini Harus Dibiasakan Kalau Kode Etik Ini Tidak Dibuat Nanti Bapak Ibu Tidak Terbiasa Nah Ini Melatih Setapnya Membiasakan Dalam Menerima Telepon Yang Baik Dalam Menutup Telepon Juga Baik Nah Makanya Perlu Dibuat Yang Namanya Kode Etik Perilaku Berikutnya Tidak Memberikan Jawaban Yang Tidak Tahu Jadi Jangan Sampai Pegawai Itu Kalau Ditanyai Pengunjung Itu Jawabannya Tidak Tahu Jawaban Tidak Tahu Tidak Boleh Jawaban Yang Baik Itu Adalah Memberikan Solusi Bapak Untuk Informasi Ini Lebih Baik Menanyakan Di KIA Begitu Supaya Pengunjung Itu Nanti Untuk Mendapatkan Informasi Ini Mendatangi KIA Untuk Informasi Ini Bapak Sebaiknya Datang Di Laboratorium Tidak Boleh Jawaban Saya Tidak Tahu Itu Tidak Boleh Jadi Ini Perlu Diketahui Tidak Boleh Memberikan Jawaban Tidak Tahu Kalau Ditanya Oleh Pengunjung Itu Akan Memberikan Rasa Yang Tidak Baik Tapi Kalau Diberikan Solusi Tolong Bapak Menanyakan Hal Ini Di Laboratorium Ini Akan Memberikan Jalan Keluar Maksudnya Seperti Itu Makanya Kode Etik Seperti Ini Perlu Dilakukan Kita Berikan Contoh Ya Contoh Yang Lain Misalnya Ini Kode Etik Yang Dibuat Untuk Front Office Jadi Di Front Office Kan Ada Petugas Petugas Front Office Itu Bagaimana Kode Etik Ini Contoh Aja Bapak Ibu Supaya Yang Pertama Jadi Berada Di Konter Resepsionis Jadi Seorang Resepsionis Yang Baik Itu Adalah Selalu Berada Di Konter Dengan Posisi Berdiri Pada Saat Menerima Tamu Jadi Sebagai Resepsionis Yang Baik Kalau Ada Tamu Dia Berdiri Terus Memberikan Salam Assalamualaikum Apa Yang Bisa Saya Bantu Seperti Itu Kalau Itu Menjadi Kebiasaan Itu Menjadi Baik Jadi Ini Adalah Contoh Kode Etik Perilaku Yang Perlu Bapak Ibu Buat Contoh Yang Berikutnya Tidak Membiarkan Konter Resepsionis Dalam Keadaan Kosong Jadi Pegawai Itu Pegawai Resepsionis Ini Tidak Ada Pengunjung Harus Ada Tetap Di Situ Tidak Boleh Meninggalkan Tempatnya Kalau Tempatnya Itu Kosong Nanti Sewaktu Ada Pengunjung Datang Kesannya Kok Tidak Ada Petugas Saya Tidak Ada Yang Menangani Tidak Ada Yang Menjemput Jadi Kesannya Menjadi Kurang Baik Jadi Kode Etik Perlu Dibuat Kemudian Memperhatikan Penampilan Agar Selalu Prima Dan Menarik Sebagai Petugas Resepsionis Menjadikan Cermin Dari Organisasi Itu Jadi Kalau Pugasmas Mempunyai Resepsionis Baik Tidaknya Resepsionis Tergantung Dari Baik Tidaknya Pugasmas Tergantung Dari Resepsionis Ini Karena Resepsios Ini Yang Menjadikan Pertemuan Pertama Dari Pengunjung Jadi Makanya Resepsionis Harus Selalu Berpenampilan Yang Menarik Jadi Jangan Sampai Berpenampilan Yang Lusuh Yang Tidak Rapi Itu Menunjukkan Nanti Berarti Pugasmas Tidak Rapi Itu Yang Dimaksud Menjadikan Dari Kondisi Pugasmas Jadi Ini Contoh Bapak Ibu Untuk Membuat Kode Etik Perilaku Contoh Ini Bapak Ibu Paket Bisa Juga Tidak Bapak Ibu Bisa Menambahkan Dengan Kode Etik Yang Lain Kita Berikan Contoh Lagi Tentang Perilaku Kode Etik Perilaku Di Pendaftaran Jadi Orang Petugas Yang Ada Di Pendaftaran Itu Juga Perlu Dibuatkan Kode Etik Kode Etik Perlu Dibuat Juga Kita Berikan Contoh Yang Pertama Berada Di Loket Pendaftaran Jadi Pegawai Yang Ada Di Loket Harus Berada Di Loket Jadi Ini Maksudnya Nanti Kalau ada Pengunjung Ada Pasien Yang Datang Di Pukes Mas Itu Tidak Baik Kalau Melihat Loket Loket Kosong Artinya Tidak Ada Petugas Jadi Kode Etik Perlu Dibuat Jadi Pegawai Yang Baik Harus Selalu Berada Di Loket Berikutnya Tidak Membiarkan Loket Dalam Keadaan Kosong Atau Tidak Ada Petugas Tadi Sudah Dijelaskan Kemudian Memberikan Informasi Antrian Yang Jelas Jadi Bapak Ibu Harus Memberikan Antrian Yang Jelas Jadi Misalnya Untuk Memberikan Antrian Bisa Pakai Kartu Atau Bisa Pakai Menom Pakai Tombol Dan Melayani Itu Harus Jelas Sesuai Dengan Antriannya Soalnya Kalau Antrian Sudah Dibuat Dan Pelayanannya Tidak Sesuai Antrian Nanti Bisa Menimbulkan Kegaduan Dan Perlu Diinformasikan Juga Untuk Pasen-pasen Yang Lansia Yang Anak-anak Pasen-pasen Yang Darurat Itu Perlu Dilakukan Prioritas Penanganan Itu perlu Diinformasikan Kalau itu sudah Diinformasikan Makanya Kalau itu Antrianya Disalit Dia bisa Mengerti Kenapa Antrianya Disalit Ternyata Pasennya Ini Lebih Parah Ini Pasennya Ini Karena Lansia Dan Seterusnya Jadi Memberikan Informasi Yang Jelas Itu Diperlukan Kemudian Memperhatikan Urutan Kedatangan Ini Sering Jadi Kegaduan Kalau Urutannya Itu Tidak Diperhatikan Jadi Orang Itu Akan Merasa Tidak Senang Kalau Urutannya Itu Dilewati Jadi Makanya Bapak Ibu Yang Bertugas Itu Harap Memperhatikan Urutan Jadi Di Pendaftaran Itu Urutan Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Ini Bapak Ibu Contoh Kode Etik Untuk Perilaku Di Pendaftaran Bapak Ibu Bisa Memakai Ini Bisa Juga Menggunakan Kode Etik Perilaku Yang Lain Baik Kita Lihat Elemen Penilaian Yang Lain Yang Kedua Ditetapkan Kode Etik Perilaku Yang Berlaku Untuk Seluruh Pegawai Yang Bekerja Di Bukes Mas Dilakukan Evaluasi Dan Dilakukan Tindak Lanjut Jadi Bapak Ibu Tadi Kan Membuat Kode Etik Kalau Kode Etik Sudah Dibuat Sudah Di SK Kemudian Perlu Dilakukan Evaluasi Dan Perlu Dilakukan Tindak Lanjut Artinya Kode Etik Ini Sudah Dilaksanakan Dengan Baik Atau Belum Bagaimana Caranya Melakukan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Nanti Bapak Ibu Kita Berikan Contoh Supaya Bapak Ibu Bisa Menjalankan Evaluasi Dan Tindak Lanjutnya Jadi Pada EP Nomor 2 Ini Diminta Regulasinya Diminta Dokumennya Dan Diminta Wawancaranya Kita Lihat Regulasinya Jadi Ini Dokumennya Adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Perilaku Pegawai Jadi Artinya Nanti Untuk Membuktikan Bahwa Kode Etik Itu Sudah Dilakukan Perlu Dilakukan Evaluasi Cara Melakukan Evaluasi Pertama Bapak Ibu Harus Melakukan Monitoring Jadi Monitoring Terhadap Semua Pegawainya Apakah Kode Etik Sudah Dilakukan Atau Belum Dalam Pelaksanaan Evaluasi Ini Terintegrasi Dengan Penilaian Kinerja Pegawai Boleh Jadi Satu Jadi Sambil Menilai Kinerja Pegawainya Juga Bisa Menilai Tentang Pelaksanaan Kode Etik Ini Dijadikan Satu Boleh Kemudian Setelah Dievaluasi Itu Ditindak Lanjuti Nanti Namanya Evaluasi Hasilnya Bisa Baik Maupun Tidak Baik Kalau Hasilnya Tidak Baik Berarti Perlu Dianalisis Analisis Adalah Mencari Penyebab Masalahnya Itu Kalau Sudah Ketemu Penyebab Dari Masalahnya Kemudian Dibuat RTL Mengerjakan RTL Itu Namanya Tindak Lanjut Nanti Untuk Lebih Jelasnya Kita Berikan Contohnya Kita Lihat Di Slide Berikutnya Supaya Bapak Ibu Bisa Mengerti Bagaimana Caranya Mengevaluasi Dan Menindak Lanjuti Pelaksanaan Kode Etik Perilaku Berikutnya Wawancara Wawancara Nanti Baru Kita Berikan Contohnya Siapa Yang Perlu Diwawancarai Nanti Yang Perlu Diwawancarai Dalam EP Ini Adalah Kepala Bukes Mas KTU Dan Para PJ Jadi Tiga Orang Ini Dimohon Untuk Mempersiapkan Diri Untuk Menguasai Kode Etik Perilaku Caranya Mengevaluasi Dan Caranya Menindak Lanjuti Nah Ini Surveyor Akan Menanyakan Kepada Palabus Mas Pada KTU Dan Para PJ Itu Akan Ditanyai Tentang Kode Etik Perilaku Jadi Apa Yang Ditanyakan Ya Oleh Surveyor Yaitu Pelaksanaan Kode Etik Perilaku Pegawai Jadi Nanti KTU Ditanyakan Apakah Kode Etik Perilaku Ini Sudah Dilaksanakan Cara Melaksanakannya Bagaimana Cara Mengevaluasinya Bagaimana Cara Menindak Lanjutnya Bagaimana Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Kepala Kusmas KTU Dan PJ Bisa Menjawab Dengan Baik Maka Bawancara Ini Akan Diberi Nilai Yang Baik Makanya Bapak Ibu Sekali Lagi Harus Paham Tentang Caranya Menevaluasi Dan Menindak Lanjuti Kita Berikan Contohnya Ini Contohnya Mengevaluasi Kode Etik Perilaku Misalnya Kita Mau Mengevaluasi Perilaku Di Front Office Jadi Perilaku Di Front Office Apa Yang Mau Kita Lihat Ini Dilakukan Dengan Cara Monitoring Jadi Petugasnya Kita Monitor Apa Yang Dimonitor Menggunakan Check-in Seperti ini Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Contoh Jadi Nanti Ini Nomornya Bapak Ibu Silahkan Menulis Disini Mau Tiga Mau Dua Mau Lima Terserah Kemudian Perilakunya Apa Ditulis Disini Kemudian Ini Kalau Dilakukan Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Caranya Membuat Begini Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Membuat Perilaku Di Laboratorium Perilaku Di Apotek Atau Di Farmasi Perilaku Di Pelayanan Umum Dan Seterusnya Bapak Ibu Bisa Membuat Sendiri Ini Untuk Contoh Kita Berikan Contoh Yang Pertama Untuk Front office Resepsionis Menyambut Pengguna Layanan Dengan Berdiri Jadi Kita Melihat Petugas Resepsionis Ini Kalau Ada Tamu Kalau Ada Pengunjung Dia Menyambutnya Dengan Berdiri Atau Tidak Kalau Dia Menyambut Dengan Berdiri Ini Dicentang Ya Tapi Kalau Dia Menyambutnya Sambil Duduk Itu Ini Ditulis Tidak Begini Ini Yang Dicentang Disini Begitu Juga Resepsionis Memberikan Senyuman Saat Menyambut Jadi Kita Lihat Resepsionis Kalau Menyambut Tamu Atau Pengunjung Senyum Atau Tidak Kalau Senyum Dicentang Disini Kalau Tidak Senyum Dicentang Disini Kemudian Resepsionis Memberikan Salam Sambil Mengatakan Apa Yang Bisa Saya Bantu Kalau Itu Dilakukan Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Dicentang Disini Kalau Semuanya Dicentang Ya Berarti Perilaku Pronovis Ini Baik Tetapi Kalau Ada Yang Tidak Walaupun Satu Aja Berarti Ini Bermasalah Berarti Evaluasinya Perilaku Pronovis Ini Belum Baik Karena Ada Yang Tidak Dilakukan Yang Tidak Dilakukan Ini Itu Merupakan Masalah Masalah Dalam Pelaksanaan Kode Etik Perilaku Kalau Ada Masalah Berarti Harus Diselesaikan Bagaimana Cara Menyelesaikan Yaitu Dicari Penyebabnya Makanya Ini Misalnya Kenapa Resepsionis Melayani Tidak Berdiri Jadi Dia duduk Sini Tidak Itu Dilanjutkan Dengan Analisis Analisis Tiga Kolom Jadi Masalahnya Ditulis Disini Jadi Jadi Resepsionis Menyambut Tamu Sambil Duduk Artinya Tidak Berdiri Itu Masalah Kemudian Dicari Penyebabnya Penyebabnya Apa Untuk Mencari Penyebabnya Bapak Ibu Bisa Menggunakan Fisbon Fisbon Diagram Misalnya Ternyata Petugasnya Itu Belum Mengerti Tidak Mengerti Cara Menyambut Tamu Yang Baik Kalau Dia Tidak Mengerti Cara Menyambut Tamu Yang Baik Berarti RTL Ini Perlu Diberi Pelatihan Tentang Tata Cara Penyambutan Tamu Atau Pengunjung Itu RTL RTL Yang Pendek Ini Harus Dibuat Panjang Agar Bisa Dilaksanakan Yang Dimaksud RTL Yang Panjang Berarti Kegiatannya Itu Apa Kemudian Tujuannya Apa Sasarannya Siapa Tempatnya Dimana Waktunya Kapan Pelaksananya Siapa Biayanya Berapa Jadi Begitu Bapak Ibu Kalau Melakukan Evaluasi Sampai Ketemu RTL Ya RTL Yang Panjang Untuk Contoh Contoh Tentang Caranya Analisis Dan Cara Membuat RTL Yang Panjang Kita Sudah Banyak Membuat Videonya Bapak Ibu Nanti Silahkan Melihat Di Video Yang Lain Berikutnya EP Berikutnya Terdapat Kebijakan Dan Prosedur Yang Jelas Dalam Penelegasian Memenang Managerial Dari Kepala Bukus Mas Jadi Tadi Sudah Disebutkan Kalau Kepala Bukus Mas Itu Tidak Ada Di Tempat Atau Berhalangan Harus Ada Yang Menghantikan Yang Menghantikan Itu Perlu Dibuatkan Pendelegasian Wawenang Managerial Untuk Memenuhi EP ini Itu ada Regulasi Dan ada Dokumen Regulasinya Apa yang Perlu Disiapkan Yang Pertama Dala SK Yaitu Perlu Dibuatkan SK Tentang Pendelegasian Wawenang Managerial Jadi Nanti Kita Berikan Contoh Bagaimana Cara Memberikan Pendelegasian Wawenang Ini Perlu Di SK Kira-kira Berbunyi Pada saat Kepala Bukus Mas Berhalangan Atau Tidak Ada Di Tempat Perlu Ditunjuk Pengganti Dengan Diberikan Pendelegasian Wawenang Managerial Itu Kira-kira SK Berbunyi Seperti Itu Jadi Disini Ada Catatan SK Pendelegasian Wawenang Managerial Dapat Terintegrasi Dengan SK Pendelegasian Wawenang Klinis Yang Tadi Sudah Disebutkan Kalau Pendelegasian Wawenang Klinis Itu Dari Dokter Ke Perawat Dari Dokter Ke Bidang Itu Namanya Pendelegasian Wawenang Kalau Yang Disini Ini Yang Dimaksud Adalah Pendelegasian Managerial Yang Berasal Dari Kepala Kusmas Kepala Kusmas Kan Tidak Harus Dokter Kemudian Yang Kedua Perlu Juga Dibuatkan SOP Yaitu SOP Tentang Pendelegasian Wawenang Managerial Ini Yang 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 Mengatur Ya Kalau Kepala Kusmas Tidak Ada Di Tempat Itu Siapa Yang Perlu Ditunjuk Cara Menunjuknya Pendelegasian Wawenang Bagaimana Nanti Itu Semuanya Ditulis Di SOP Kalau SOP Sudah Dibuat Tinggal Menyalangkan Berikutnya Dokumennya Sekarang Dokumennya Apa Yang Perlu Dibuat Dokumennya Adalah Bukti Kalau Sudah Dilakukan Pendelegasian Wawenang Itu Ada Surat Ada Surat Pendelegasian Wawenang Manager Dari Kepala Kusmas Kepada Yang Ditunjuk Jadi Bukti Suratnya Ini Surat Pendelegasian Harus Ada Nanti Bagaimana Cara Membuat Suratnya Ini Akan Kita Jelaskan Di Slide Berikutnya Supaya Bapak Ibu Ada Gambaran Bagaimana Cara Membuat Surat Pendelegasian Wawenang Manager Ini Adalah Contoh Jadi Contohnya Kalau Membuat Pendelegasian Wawenang Itu Kata-kata Intinya Seperti Ini Kami Yang Bertanda Di Bawah Ini Namanya Siapa Jabatannya Kepala Bukes Mas Memberikan Wawenang Managerial Kepada Namanya Siapa Jabatannya Apa Untuk 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 Melaksanakan Kewenangan Kewenangannya Itu Perlu Ditulis Jadi Supaya Jelas Yang Menggantikan Ini Hanya Diberi Kewenangan Apa Kewenangannya Itu Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Dan Seterusnya Tergantung Berapa Banyak Kewenangan Yang Diberikan Jadi Dalam Membuat Pendelegasian Wawenang Itu Seperti Ini Kata Katanya Sekali Lagi Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Namanya Siapa Jabatannya Kepala Bukes Mas Memberikan Wawenang Managerial Kepada Namanya Siapa Jabatannya Apa Untuk Melaksanakan Kewenangan Managerial Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Setelah Itu Ditutup Dengan Kota Tanggal Berapa Kepala Bukes Mas Tanda Tangan Kemudian Yang Ditunjuk Tanda Tangan Jangan Lupa Distempel Itu Adalah Caranya Membuat Surat Pendelegasian Wawenang Ini Nanti Yang Ditunjukkan Pada Surveyor Sebagai Bukti Telah Dilakukan Pendelegasian Wawenang Managerial Dengan Penjelasan Ini Mudah-mudahan Bapak Ibu Paham Tentang Bagaimana Caranya Membuat Kode Etik Perilaku Dan Caranya Membuat Surat Pendelegasian Wawenang Terima kasih Telah Menonton Video ini Kalau Video ini Bapak Ibu Anggap Baik Jangan Lupa Beri kami Like Dan Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Bapak Ibu Tidak Ketinggalan Kalau Kami Mereka Upload Video Video Yang Baru Dan Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Jelas Tolong Bapak Ibu Menulis Di Komen Youtube Ya Dan Atau Kalau Bapak Ibu Pengen Dibuatkan Video Sesuai Yang Diinginkan Juga Silahkan Menulis Di Komen Youtube Kemudian Yang Terakhir Tolong Bantu Share Video Ini Kepada Teman-teman Atau Saudara Kita Yang Lain Agar Saudara Dan Teman Kita Yang Lain Itu Ikut Mendapatkan Manfaat Dari Video Ini Ya Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Mari Kita Akhiri Tutorial Ini Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Yurabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh